Intro Kasus penyelundupan dan perdagangan manusia ke negeri jiran Malaysia nampaknya masih saja terjadi. Wilayah Kepulauan Riau pun menjadi batu loncatan para sindikat perdagangan manusia untuk memasukkan TKI ilegal ke Malaysia. Menurut Dirkrim Umpolda Kepulauan Riau, Kombes Polher Nowo Yulianto, posisi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia memang membuat sejumlah pulau seperti Batam dan Bintan menjadi tempat transit favorit untuk menyelundupkan TKI ilegal yang umumnya berasal dari NTB, NTT, Jawa Barat dan Jawa Timur. Di wilayah hukum Polda Kepri ini memang bukan wilayah yang menjadi tempat pengirim. Artinya bahwa Polda Kepri hanya sebagai penampungan gitu ya, penampungan kegiatan ilegal. Jadi TKI ilegal ini kan sebetulnya semacam seperti sindikat kayak kalau kita bicara narkotika sindikat. Ada perekrut, ada penampung, ada pengirim. Nah perekrut atau wilayah yang sering dijadikan tempat untuk rekrut pegawai tenaga kerja ilegal ini itu ada di luar wilayah hukum Polda Kepulauan Riau. Seperti contoh misalkan NTB, kemudian NTT, kemudian Jawa Timur. Jawa Timur pada umumnya banyaknya Madura, kemudian Jawa Barat ada beberapa. Nah ini lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat untuk merekrut para tenaga kerja Indonesia ilegal. Nah kemudian ini tugasnya sudah ada nih, perekrutnya gitu ya. Nah kemudian setelah direkrut, kemudian diterbangkanlah ke wilayah Batam atau wilayah hukum Kepri ini. Ada dua modus yang biasa dilakukan para pelaku penyelundupan manusia tersebut. Di antaranya adalah dengan masuk melalui pintu resmi dan mengaku sebagai wisatawan dengan memakai paspor turis. Namun begitu tiba di Malaysia, mereka langsung ditampung dan dipekerjakan di sana. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.